LRT baik yang namanya MRT baik yang namanya kereta cepat semuanya harus ada subsidinya Masih ingat dengan janji Presiden Jokowi yang memastikan negara akan mensubsidi tiket KCCB Menurut Jokowi dengan tiket yang disubsidi masyarakat diharapkan terdorong memakai kereta itu Tapi rencana negara mensubsidi ini mengingatkan kita pada janji Jokowi di periode pertama pemerintahannya Pasalnya pada 2015 Jokowi berjanji tidak menggunakan uang rakyat sepeserpun untuk membiayai proyek kerjasama dengan Cina tersebut Awalnya Jokowi menyebut bahwa kereta cepat tidak akan gunakan APBN Namun suntikan dana APBN mulai dilakukan sejak proyek itu mengalami pembengkakan biaya yang sangat besar Jokowi juga sempat meralat perpres yang melarang penggunaan uang APBN untuk proyek KCCB Pasalnya total biaya proyek sejak 2016 membengkak sebanyak 7,27 miliar dolar Amerika Serikat Padahal proposal investasi proyek yang disodorkan Cina sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat Kini pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan pinjaman tambahan dari pihak Cina untuk menutup pembengkakan tersebut Selain berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat Pemerintah juga sama sekali tidak memberikan jaminan apapun pada proyek itu jika ada masalah nantinya Karena proyek itu seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan Cina dengan perhitungan bisnis Jokowi juga menilai hitung-hitungan ekonomi proyek itu sudah sangat jelas Ia pun menegaskan Cina tak bisa mengatur-atur Indonesia dalam proyek KCCB tersebut Terima kasih telah menonton!